Pemerintah Provinsi Jambi bersama Bulog Jambi kembali menyalurkan bantuan pangan dari program cadangan beras pemerintah untuk 119.000 keluarga penerima manfaat di sebelah sekebupaten kota se-provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan bantuan pangan beras tersebut diakini mampu menekan kenaikan harga beras serta juga mengantisipasi laju inflasi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap ke-2 tahun 2023 yang digelar di Gudang Bulog Pasir Putih, Kota Jambi, Senin 11 September pagi. Diketahui penyaluran bantuan pangan dalam program cadangan beras pemerintah CBP kepada 119.000 keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di sebelah sekebupaten kota di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meyakini bahwa penyaluran bantuan pangan tersebut mampu menekan laju inflasi dalam situasi harga beras yang sahak ini juga mengalami kenaikan harga. Insya Allah mudah-mudahan akan dapat dilanfaatkan dan ini adalah juga dalam menelan kuaya untuk kita menekan akan naikkan harga beras dan tanda peti bukan tanda peti. Mutlah juga ini adalah mendukung menjadinya inflasi yang mengantisipasi tanya inflasi. Kita tahu Alhamdulillah inflasi kita per khusus adalah 1,92 yang insya Allah akan rendah. Kita semuanya tentunya berbahagia pada pagi hari ini telah dapat bersama-sama meloncing penyaluran beras bantuan pemerintah dan Alhamdulillah kita buktikan kerjaan memulai dari awal. Sementara itu Kepala Bulog Kanwil Jambi, De Vizal menjelaskan, setiap KPM mendapat bantuan 10 kg beras per bulan, sementara penyaluran langsung untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember. Artinya setiap KPM menerima 30 kg. Jumlah beras yang diterima oleh masing-masing KPM, setiap bulan alokasi, alokasinya Oktober, November, dan Desember, itu sama seperti pergantuan tangan beras yang dilakukan di tahap pertama, yaitu semuanya 10 kg per KPM. Nanti KPM itu nanti satu keluarga itu terima, berarti 30 kg beras, ya kan, dikali 3 bulan nanti. Nah, hari ini, ini sudah kita mulai memusikkan untuk di Kota Jambi, untuk yang disini ya, termasuk juga untuk Kabupaten Norejandi dan Kabupaten lain yang ada di sini. Jumlah beras yang akan diseluruhkan pada hari ini ya, itu sekitar 14 ton 650 kg. Oke, nah, kemudahan ini nanti, apa, semuanya perjalanannya lancar. Di samping itu, buluk Jambi kata David Dizal juga sudah melakukan intervensi harga beras dengan menggelar operasi pasar setiap hari di pasar-pasar tradisional dan secara mobile ke masyarakat dengan harga 11 ribu per kilogram, serta menjual ke ritel-ritel modern di setiap kecamatan dan kelurahan. Dengan ukuran 5 kg, tujuannya agar masyarakat mendapatkan beras dengan harga murah namun berkualitas. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.